Jika Tuhan sudah bergandak, apa yang tidak mungkin, pasti akan menjadi mungkin. Jika kamu memiliki mimpi setinggi langit, seluas samudera, jangan terburu-buru berkata, ini tidak mungkin menjadi kenyataan, tidak mungkin ini terjadi. Jadi, ingat bahwa Tuhan Maha Kuasa untuk segala yang tidak mungkin, dan Tuhan Maha Kuasa untuk segala yang mungkin terjadi. Terkadang, kita meremehkan, meremehkan diri sendiri, meremehkan kuasa Tuhan. Padahal, jika Tuhan sudah bergandak, padahal jika Tuhan sudah bergandak, apa yang tidak mungkin, pasti akan terjadi, kamu boleh memiliki rencana. Tuhan juga memiliki rencana, jadi jangan pernah ragu untuk punya mimpi yang tinggi. Selama mimpi itu baik, mimpi itu tidak berlawanan dengan apa yang telah Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pernah mundur, maju, usahakan, karena Tuhan akan membantumu. Jangan pernah dulu merasa, ini hal yang tidak mungkin. Sebelum kamu mencobanya, banyak kok orang-orang yang bisa mencapai mimpinya. Yang jelas kamu harus punya mimpi dulu. Kamu tahu tujuannya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Selebihnya, biarkan Tuhan yang menentukan. Intinya jangan pernah dulu kamu merasa bahwa kamu tidak bisa mencapainya. Aku yakin kok selama itu baik, selama itu tidak menyalai apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan mewujudkannya menjadi nyata. Jadi kamu harus tetap semangat, kamu harus tegar, kamu harus kuat. Jangan dulu tumbang sebelum kamu berusaha. Jangan dulu rapuh. Sebelum mengerjakan, kamu pasti pernah kan merasa punya mimpi yang terlalu tinggi. Atau ketika kamu menceritakan mimpi apa pada orang lain, orang lain berkata, kamu tidak ketinggian. Mana mungkin kamu bisa? Kamu tahu kan, Tuhan mau kuasa. Apa yang menurut kita tidak mungkin bisa saja. Tuhan menjadikan itu kenyataan. Makanya aku sering mengatakan, jangan dulu menyerah sebelum mencoba. Jangan dulu overthinking. Maksudnya kayak berpikir yang berlebihan. Tidak mungkin, tidak ini, tidak itu. Sebelum kamu mencobanya, sebelum kamu mengusahakannya. Cantik, ayo semangat. Ayo coba. Jangan takut mencoba. Kamu boleh menjadi apapun kok selama itu baik. Sekali lagi, aku katakan sama kamu, bahwa kita memberi Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha memberikan segalanya selama itu baik. Kamu tahu kan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Jangan dulu berpikir negatif pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membantumu untuk mencapai impianmu. Hei, ayo coba. Ayo berjuang. Kamu harus yakin, bahwa Tuhan maha kuasa untuk menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Kamu tahu kan, jika Tuhan sudah berkehendak, apapun yang kata orang mustahil, bisa jadi kenyataan.